Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya adalah rekan Raditya Ayu yang berada di Stadion Wibawamukti di Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Ayu, apakah pertandingan sudah selesai dan bagaimana dengan skor akhir? Ya selamat malam Kutsia Timnas Indonesia U19. Akhirnya berhasil mengemas kemenangan 3 gol tanpa balas melawan Thailand di Stadion Wibawamukti Cikarang, Bekasi. Ya pertandingan yang baru saja selesai ini disumbangkan, 3 gol disumbangkan dari Witan di menit ke-43 yang gol ke-2 Indonesia dilesakan oleh Abimanyu di menit ke-77. Dan terakhir jelang babak, jelang pertandingan berakhir ini ada gol dari Sadil Ramdhani di menit ke-90. Ya memang pertandingan antara Indonesia melawan Thailand ini sesuai dengan prediksi banyak pihak. Di mana Indra Syafri berhasil membalaskan dendamnya, di mana Indonesia waktu di AFF kemarin Indonesia pernah kalah di babak adu penalti melawan Thailand. Namun dalam pertandingan kali ini Indonesia mampu membuktikan performa mereka di mana Egi Maulana dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Thailand. Meskipun Thailand diisi dengan pemain-pemain baru yang tidak dibawa di ajang AFF kemarin. Ya memang sejak peluit pertandingan dibunyikan, ini Egi dan kawan-kawan ini terus menggempur pertahanan Thailand. Di mana keepernya sehingga kewalahan di akhir menit babak pertama, blunder keeper Thailand ini berhasil dimanfaatkan oleh Witan di menit ke-44. Begitu juga pada saat babak kedua, di mana Indonesia tidak mengendurkan serangan mereka. Mereka terus menerus menyerang pertahanan Thailand sehingga dua gol tercipta di babak kedua oleh Abimanyu di menit ke-77 dan juga Sadir Ramdhani di menit ke-90. Ya kemenangan Indonesia ini merupakan modal positif skuad Garuda Nusantara untuk menjalani babak kualifikasi Piala Asia U-19 yang rencananya akan berlangsung di Korea Selatan. Di mana dua kemenangan Indonesia di Laga Uji Coba kemarin, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dan hari ini Indonesia berhasil mengalahkan Thailand. Itu bisa menjadi modal positif skuad Aswan Indra Syafri dalam menjalani Laga Piala Asia U-19 yang akan berlangsung di Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun depan. Demikian laporan kami dari Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Kita kembali ke studio bersama Anda, Kusia. Terima kasih Raditya Ayu atas informasinya langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Selamat bertukas kembali.